Intro RCL 95.7, kami ada bersama anda Halo, selamat siang sahabat RCL Kali ini Aska Perdana dan Aji Permanet Tengah berada di Museum Megalodon Yang berada di Desa Gunung Sungging Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Dan yang pasti kali ini Aska akan berbincang Bersama salah satu pemuda yang sangat luar biasa Yang punya visi dan misi yang keren banget Dan beliau ini adalah seorang pemuda asal wilayah Surade sendiri Yang memang sedang mengikuti sebuah Apa ya, sebuah ajang pencarian bakat Atau mungkin juga mencari sosok atau figur di wilayah Surade Atau wilayah Pajampangan sendiri Yang bernama Jakadara Pajampangan 2024 Dan sudah bersama Aska adalah Kang Alif Widi, selamat siang Kang Alif Luar biasa sekali, akhirnya bisa berjumpa setelah beberapa lama kita Komunikasi, gagal ketemu Gagal ketemu, teman-teman Akhirnya hari ini kita ketemu Dan juga Kang Alif ini yang mengenalkan kita Dan mengajak kita untuk datang ke Museum Megalodon ini Wow, keren banget Tapi Kang Alif, sebelum kita berbincang jauh-jauh tentang Museum Megalodon Tentang Megalodon, tentang tempat wisata yang ada di wilayah Pajampangan atau Surade khususnya Saya tertarik dengan Kang Alif yang juga mengikuti sebuah ajang pencarian bakat Yaitu adalah Jakadara Pajampangan 2024 Apa sih Jakadara Pajampangan 2024 itu Kang Alif? Jadi Jakadara Pajampangan itu adalah suatu audisi Audisi yang dimana ini tuh pemilihan orang-orang yang terpilih Yang nantinya akan seperti brand ambassador lagi Kita bakal mempromosikan suatu wisata Entah itu dalam budaya, seni, dan juga UMKM-nya Tapi kita terfokus di daerah Pajampangan Untuk wilayah 6 Pajampangan Berarti sudah ada ikonnya Yaitu adalah seorang Jakadara itu sendiri Nah kalau bicara tentang Jakadara dulu deh Kang Alif Jakadara ini tuh apakah memang baru diadakan tahun ini saja Atau memang juga Jakadara udah menjadi program rutin Atau gimana sih? Sebelumnya Jakadara juga udah berdiri pada tahun 2018 Oh udah cukup lama Dari 2018 lalu ada lagi 2019 Namun ketika mau lanjut lagi ke generasi selanjutnya Keburu COVID Keburu COVID kan Nah waktu itu COVID udah lama menjelang COVID itu Di 2023 Mau bikin cuman kekurangan panitia Karena kan udah pada sibuk ya Dari Jakadara Pajampangan sebelumnya Akhirnya dengan usaha dari para panitia Akhirnya kita Dari panitia maksudnya Diusahakan pada tahun 2024 ini Diadakan lagi audisi pemilihan Jakadara Pajampangan 2024 Berarti sejauh ini Jakadara tuh sudah ada dua pasangan sebelumnya Dan akan dipilih kembali pasangan atau juga mungkin pilih Tahun ini itu adalah yang ketiga Yang ketiga betul yang ketiga Kalau bicara tentang Jakadara sendiri mungkin Alif juga sedikit banyaknya tahu gitu kan Apakah menjadi lembaga independen Atau memang juga di bawah naungan pemerintah daerah Atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan Seperti apa sih? Untuk naungannya memang kita belum dinaungi oleh pemerintah Kita dari apa ya kayak inisiatif sendiri dulu aja Oh berarti memang juga anak-anak muda yang punya inisiatif Yuk kita bikin organisasi Seperti itu berarti ya Seperti organisasi-organisasi yang lain Yang contohnya kayak From OSIS Itu kan dari inisiatif para pelajar ya Sama halnya juga sama Jakadara Penyampangan ini Wih keren Berarti memang inisiatif anak-anak muda pajampang Betul banget Yang ingin memajukan wilayahnya Nih, Liv kalau kamu sendiri Ini Kang Alif gitu kan Menjadi jakadara 2024 Biasanya kan ketika kita ikut Sebuah ajang pencarian bakat Khususnya di bidang Kedutaan gitu kan Kita berarti kan harus punya sebuah materi Harus punya sebuah inovasi Apa sih yang Kang Alif angkat Untuk menjadi seorang jaka Pajang pangan 2024 ini Sebenarnya yang aku lihat ya dari Kekurangan daerah aku sendiri khususnya Salah satunya kayak museum ini Kurangnya pemasaran Tujuan saya tuh nanti ketika Udah ada kesempatan dan terpilih Jadi jakadara Pajang pangan Ingin fokus dengan cara Ekonomi kreatif Dimana kan ekonomi kreatif itu beda promosinya Dengan cara-cara yang lain ya Yang biasanya langsung face to face Tapi dengan cara ekonomi kreatif ini Kita bisa lebih luas Yang dimana penontonannya juga Bisa hampir ribuan Jutaan bahkan miliaran gitu ya Kalau misalkan videonya rame Karena kan banyak museum-museum yang terbengkalai Mungkin memang karena kurangnya pengunjung Akhirnya penduduk-penduduk sekitar pun Malas untuk ngurusnya Akhirnya pengen-pengen meramaikan lagi lah gitu Museum ataupun wisata yang ada di daerah-daerah Yang mungkin salah satunya adalah Si museum Megalodon ini Selain itu mungkin Kang Alif ada tempat lain Yang memang juga menurut Kang Alif ini memang pantas Untuk di-explose Sorry di-explore Dan juga di-explose Ada gak sih miliaran tempat lain? Banyak sebetulnya teman-teman Begitu banyak wisata di sini Bahkan saya juga sebenarnya nih ya Fun fact-nya adalah karena Saya pun bahkan baru tahu tempat ini dari Kang Alif Kalau Kang Alif gak ngasih tahu Kita gak akan tahu Tapi juga mungkin bersyukur banget Bisa tahu museum Megalodon ini Ternyata juga Salah satu penopang dari Geopark Ciletuh itu Karena benar namanya Geopark Berarti kan geologi park Gitu kan Dan geologi itu harus dibuktikan Dengan bukti konkret Dan bukti konkret yang ada di Geopark Ciletuh itu Salah satunya adalah Peninggalan Megalodon ini Selain itu ada tempat apa lagi di sini? Ada Untuk daerah kecamatan Surade itu Ada pantai Karanggantung Yang dimana Pantai Karanggantung ini tuh Dijuluki Dengan nama Pantai Bali Pernah dengar? Nusa Sunda? Iya ya Kalau Nusa Sunda tahu Nah itu Nusa Sunda tuh Karanggantung itu Nusa Sunda Nusa Sunda tuh Karanggantung Karanggantung Kenapa disebut mirip Bali? Apanya? Karena dari tempatnya itu Yang sangat indah banget Mungkin kalau misalkan Akang berkunjung ke sana Itu benar-benar Istimewa sekali tempatnya Sekeren gitu Waktu datang aja Kayak cengesan terus Senyum-senyum sendiri Saking indahnya tempat itu Selain itu ada juga Ada Curug Cigangsa Atau Curug Luhur Dimana Curug itu tuh Punya sejarah juga Terbentuknya Si Curug itu tuh Dikarenakan ada Getaran ataupun Gemba bumi Akhirnya terjadilah Longsor Terbentuk Curug itu Dan Curug itu punya Tiga tingkat Tapi debit airnya tuh kecil Oh oke Dikarenakan ada Bendungan Untuk kepentingan derigasi Di bagian bulunya Oke Berarti sebenarnya Kalau kita bicara Ya jangan dulu jauh-jauh Wilayah 6 yang sebegini luas Bicara Surade aja dulu Ternyata memang cukup banyak Potensi-potensi wisata Terutama wisata alam Iya Wow Tapi kalau selain itu Kang Alif Wisata alam kan memang juga Bukan wisata yang dibuat Oleh manusia Dan memang sudah ada Dari sananya Tinggal kita mengelolanya Seperti apa Tapi kalau kita bicara Dari sektor lain Di sisi pariwisata Punya apa wilayah 6 Terutama kecamatan Surade Punya apa yang Paling membanggakan Iya Untuk kecamatan Surade Yang paling membanggakan Tentunya pasti tempat ini Tempat ini Ini sebenarnya wisata Buatan manusia Yang berasal dari alam Iya Karena mungkin Kalau kita bicara tentang Fosil-fosil megalodon Memang itu dari alam Tapi Tidak akan ada tempat ini Kalau tidak dikelola Kalau tidak di Kalau tidak dijaga oleh manusia Itu sendiri Berarti ya Untuk bagian UMKM Mungkin disini Kita dikenal Ada Opak Pasti teman-teman pasti tahu Opak Jampang Dan ada museum opaknya juga Museum Opak Kayak museum Tapi Bangunan Dimana dibangunan itu tuh Ada Kayak patung Apa gitu Opak besar Di pinggir Gor Surade Oh wow Yang disitu tuh Mungkin teman-teman udah tahu Sebagian orang ya Iya Karena mungkin itu Adanya di jalan utama ya Gitu kan Dan itu daerah kecamatan Surade Nah kalau kita bicara tentang UMKM nih Kang Alif Kang Alif sebagai salah satu peserta Dan juga calon Jakadara 2024 Wilayah Pak Jampangan Bicara UMKM Karena mungkin salah satu penopang Ekonomi masyarakat adalah UMKM Betul kan Apa sih yang mau Kang Alif lakuin Untuk para pelaku UMKM Di wilayah Pak Jampangan Khususnya kecamatan Surade Mungkin untuk UMKM Itu cukup sulit teman-teman Karena Pasti banyak saingan juga Iya Tidak hanya satu orang dua orang Iya Mereka punya caranya masing-masing Dalam mempromosikan UMKM nya sendiri Tapi untuk promosi yang paling Apa namanya tuh Yang paling efektif Betul Yang paling efektif Ya dengan cara ekonomi kreatif tadi Dengan kita promosi Kita bikin sosial medianya Kita ajak-ajak Dari anak-anak sekolah Itu yang bikin narik tuh Yang paling banyak bahkan Anak-anak sekolah biasanya Betul Karena kan memang juga hari ini Sedang ramai juga diperbincangkan Oleh semua masyarakat Dan semua orang se-Indonesia Adalah tentang study tour Betul Nah mungkin Ini juga mungkin Kang Alif juga sebagai Salah satu calon jakadara Panjang pangan 2024 Juga mungkin ini menjadi Salah satu Bahan renungan kita bersama Bahwa Ketika wilayah kita sendiri Punya sesuatu hal Yang memang bisa di eksplore Dan bisa di ekspos Kenapa tidak kita Memanfaatkan hal tersebut Tanpa perlu jauh-jauh Betul Study tour ke luar kota Benar ya sih Betul Saya juga kaget banget Wilayah Surade Punya potensi yang sebegini besarnya Dari sisi ekonomi kreatif Dari sisi pariwisata Dari sisi sosial Budaya Besar banget Ternyata Surade Betul banget Wow Kang Alif Keluarku serata Satu peserta Jakadara Kapan sih puncak Dinilihnya tuh? Untuk grand final Grand final Grand finalnya tuh nanti Pada tanggal 13 Juli Oh jadi hari ini Masih berlangsung Proses Apa namanya Karantina Karantina Sedang berjalan Sedang berjalan Apa aja sih yang dilakuin sama peserta Dan juga penitia Saat ini Saat ini Untuk menunggu Sampai grand final Iya betul Nah nanti Kita bakal berkunjung ke Wisata-wisata pastinya Tidak hanya wisata Alam Pastinya UMKM Dan seni budaya juga Betul Untuk dekat yang sekarang Nanti kita akan Kunjungan ke Salah satu Apa namanya tuh Dokter gigi Yang ada di daerah Surade Wow Keren banget Memang berarti Jakadara ini adalah Bentuk usaha dari Para pemuda-pemuda Pajampangan sendiri Untuk bisa memajukan Wilayahnya Badal banget Wih keren Keren Nah tapi Kang Alif Selaku calon Jakadara Bukan calon Sebenernya udah bagian Dari Jakadara Udah bagian Dari Jakadara Meskipun mungkin Untuk grand finalnya Baru akan dilakukan Tanggal 13 Juli nanti Tapi Setiap Jakadara Setiap Para peserta Pasti punya Tujuan Punya harapan Untuk wilayahnya Apa sih yang menjadi tujuan Kang Alif Untuk mengikuti Jakadara Dan apa tujuannya Untuk wilayah Kang Alif sendiri Untuk tujuan Memang pastinya Saya sebetulnya Untuk mengikuti Organisasi Ataupun acara-acara Acara-acara yang seperti ini Tujuan bener-bener Yang dalam hati saya gitu ya Ingin menjadi manusia Yang bermanfaat Betul Bermanfaat Mungkin itu alasan yang Bisa dibilang pasaran Betul Tiap orang Tiap ditanya Tujuannya apa Ingin menjadi manusia Yang bermanfaat Tapi kan memang pada faktanya Sebaik-baiknya manusia Adalah orang Yang bermanfaat Bermanfaat untuk orang lain Wow Keren Dan mungkin Dari sisi Kang Alif sendiri Mungkin ke depannya Dengan mengikuti organisasi ini Lebih banyak orang yang kenal Betul Banyak relasi Pastinya Jadi mungkin ketika kita Ketika kita perlu sesuatu Ketika orang perlu kita juga Jadi lebih mudah Betul banget Wow Keren Membuka pintu-pintu rezeki juga kan Nah Betul banget Kita bisa kenal banyak orang Ada peluang-peluang Yang bisa kita kerjakan bersama Ada bisnis-bisnis Yang kita bisa lakukan bersama Siapa tahu Ini juga mungkin menjadi motivasi Untuk para Muda-mudi gen Z Terutama Betul Yang moodnya itu Sangat swing Sekali gitu ya Karena ya Di gen Z Gen Z Gen Z itu Kadang Sangat sulit Untuk mengontrol Moodnya Gitu kan Ya mungkin dengan kita gabung Dengan organisasi Kita mengenal banyak orang Relasi kita semakin luas Kita bisa mengatur mood kita Kita juga bisa lebih Mudah akrab dengan banyak orang Betul banget teman-teman Wow Keren banget Kang Alif Usia Kang Alif hari ini 17 tahun 17 tahun Bayangin Beliau ini sudah gabung Di cukup banyak organisasi Salah satunya yang berhasil Dan sukses adalah Foxy Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabungi Hari ini ikut Jakadara Pajang Pangan 2024 Keren banget Sahabat RCL Tapi Kang Alif Kalau ngomongin visi dan misi Pasti kan ketika ikutan organisasi Terutama di Jakadara ini Ditanya nih sama panitia Ditanya sama juri Kamu tujuannya apaan Kamu visi-misinya apa Apa tuh yang jadi visi-misi Dan diangkat saat itu Yang tujuan untuk Visi-misi saya Ya visinya gitu kan Aku tuh terfokus pada Pelajar Pasti pada pelajar Apalagi kan pelajar itu Adalah salah satu investasi Untuk negara Betul Jadi kan ketika pelajar Pada sekarang ini Sukses-sukses Bagus-bagus Pastinya nantipun Akan bisa dimanfaatkan Iya Betul Untuk jadi penerus nanti Sekarang kan Masih ada aja gitu ya Kekerasan terhadap pelajar Iya Buli-buli Seperti itu Apalagi waktu kemarin Lagi rame tuh Yang di TikTok juga Ada anak kecil yang cerita Oh iya Ke kakak Kakak Nanya Katanya Dibully Kok tadi sekolah Dibully Itu Dikatain itu Pasti tau lah Kamu juga Si Sonya malah dipakai Buat candaan Gitu Dimana sih Taruhnya hati-hati kalian Yang bikin Konten yang kayak gitu Itu kan anak kecil Itu kalau misalkan Temen-temennya tau Si Sonya dipakai Candaan Makin bully Iya Waduh Berarti memang juga kita Perlu kembali Apa ya Perlu kembali Meluruskan mindset Orang-orang Tujuan utamanya Betul Karena mungkin semua juga Berawal dari mindset Gimana kita bisa merubah Cara pandang kita Terhadap suatu hal Berarti ya Ih keren banget Ngobrol sama Kang Alif Seru juga ternyata ya Kang Alif Tapi ini dengan sekarang Sudah menjadi salah satu Peserta Dan juga calon Bukan calon Tapi udah jadi Fix bagian dari Jakadara 2024 Tinggal nanti mungkin Tinggal sebagai apa Sebagai apa Karena mungkin kan Dalam sebuah kedutaan itu Nanti dipilih Ada yang menjadi pinilih Ada kategori duta Bagian apa Bagian apa Bagian apa Apa yang akan Kang Alif Lakukan Pertama kali setelah Menjadi Jakadara 2024 Kejampangan Mau apa dulu nih Program kerja Atau program kerja Memang Seperti yang aku bilang Tadi sebelumnya Aku pengen fokus Di ekonomi kreatif Yang dimana Aku tuh pengen Bikin konten-konten Ataupun gimana caranya sih Wisata Ataupun entah itu Wisata Budaya Dan UMKM itu Naik gitu Dikenal Sama orang-orang Minimal ketika Orang-orang pulang Dari sini tuh Ada bekal Betul Bekal ketika mereka Udah kembali ke Daerahnya masing-masing Mereka bisa menceritakan Tuh ke orang-orang Oh di daerah Surade Ada ini loh Daerah Pajabangan Ada ini Keren banget Kang Alif Luar biasa sekali Dan usia masih 17 tahun Tapi sudah punya Pemikiran yang visioner Jauh ke depan Dan untuk Kepentingan kita bersama Ya karena memang kan Seperti tadi yang Kang Alif bilang Pengen merangkul teman-teman Dan adik-adik Di lingkungan sekolah Ya karena mungkin Dengan impact jangka panjangnya Adalah teman-teman Anak sekolah ini Bisa lebih mengenal Mengenal wilayahnya Mencintai wilayahnya Ya daripada kita sekarang Dengan harapan Uh saya pengen 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 Main ke Anu Main ke kota Anu Main ke negara Anu Ya jauh-jauh Sudah Surade punya Daerah sendiri aja Belum dihatamin gitu Tempat-tempatnya Karena ternyata Masih banyak juga Ternyata hari ini Kondisinya di lapangan Bahwa orang-orang Surade pun Belum tahu ada Iya Apa namanya Museum Megalodon ini Pernah suatu waktu Aku nanya ke teman Eh kamu tau gak Museum Megalodon Yang ada di Surade Museum Dimana tuh katanya Itu ada tau museumnya Kan itu ada Tuku Megalodon Yang di Apa Yang di Dibunderan Iya dibunderan Itu kan ada Pastinya ada museumnya juga Emang ada ya Datang aja langsung Nanti ke sini Datanglah dia Karena memang Berarti kita masih Ini PR kita bersama Berarti ya Untuk gimana caranya Wisata-wisata yang ada di Khususnya kecamatan Surade Wilayah 6 Ini bisa lebih Tereksplore lagi Dan terekspos lagi Gitu kan Nah mungkin juga dengan Kang Alif menjadi Jakadara 2024 ini Mungkin menjadi salah satu Program kerjanya adalah tadi Bisa mengembangkan Ekonomi kreatif Yang salah satunya adalah Mengangkat potensi-potensi Terutama daerah Pariwisata Dan juga UMKM Yang bisa lebih dikenal oleh Masyarakat Keren banget Kang Alif Saya sangat mendukung sekali Sangat support sekali Luar biasa banget Tapi Kang Alif Terakhir deh perbincangan kita Meskipun masih betah Tapi sayang banget Waktu memisahkan kita Apa sih yang menjadi Harapan Kang Alif Untuk Khususnya kecamatan Surade Atau umumnya Wilayah 6 Umumnya lagi Kabupaten Sukabumi Apa yang menjadi harapan Kang Alif Untuk harapan aku sih Soal daerah sini Pastinya saya berharap Ke warga negaranya sendiri Untuk penduduk-penduduknya Lebih memandang lagi Kita tuh punya sejarah loh Kita punya seni budaya Yang harus diceritakan Kepada anak-anak kita Ke cucu-cucu-cucu kita Gitu kan Mungkin salah satu Teman-teman saya Yang tidak tahu Tentang sejarah daerah yang sendiri Karena orang tuanya pun Tidak menceritakannya Pada anaknya Itu dia teman-teman Jadi mungkin Mari kita bersama-sama Memajukan wilayah kita Masing-masing Untuk Kang Alif Dan juga rekan-rekan Di wilayah 6 Pajampangan Surade Khususnya Yuk kita sama-sama Bangun Surade Surade itu Mualhade Lama lain kurang Betul Sahade Sahade Aduh Kang Alif Nungun pisang Udah ngumpul sama kita Keren banget Sukses dengan pinilih Jakadara Pajampangan 2024nya Semoga juga menjadi Pemenang Terutama Kalaupun tidak jadi pemenang Tapi sudah menjadi bagian Yang sangat luar biasa Dari perjalanan Jakadara Pajampangan 2024 Dan juga terima kasih banyak Sahabat RSL Ditunggu juga Untuk kedatangan kamu Ke Museum Megalodon Dan juga tempat wisata lain Yang ada di wilayah Kecamatan Surade Wilayah 6 Dan juga Kabupaten Sukabungi Khususnya Saya SK Perdana Dan Aji Permana Yang menurut Tugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa